Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Faizal Reza disini Oke pada video kali ini saya akan coba untuk Menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang Dimana video pada 5 bulan yang lalu saya Saya ini ya saya tayangkan itu ya di youtube Banyak pertanyaan dari teman-teman Kita akan coba jawab Yang pertama bang itu tombol apa lampu Nah ini dia ini saya dekatkan ya Ini adalah lampu indikator Ini lampu indikator Untuk oke dan ini charge Nah kalau yang hijau ini dia akan menyala ketika Aki sudah penuh diisi Dan tombol merahnya dia nanti akan mati Tombol hijaunya yang nyala Artinya pengisiannya sudah full Dan pada jarum kalau kalian lihat Itu jarumnya nanti akan berada di angka 0 Jika dia sudah penuh Seperti itu Oke Sudah jelas ya Dan kalau dia ngisi Ini jarumnya nanti akan Berada di kisaran angka 12 atau 8 Tergantung aki kalian lah Kalau gak salah ya Tergantung akinya berapa lama nanti Seperti itu Sudah terus Mau pertanyaan yang kedua Bang kipasnya muter apa enggak? Kipasnya Dia muter Kedengeran enggak? Kedengeran ya Dan kalau Kita mau coba cek Ini saya sudah bikin Ini ya Kayak tisu gitu ya Ini kita dekatkan disini Nah Dia goyang ya Gerak ya Seperti itu Kipasnya muter Terus pertanyaan ketiga Kalau di Cas Untuk aki mobil Berapa lama? Nah Berapa lama ini tergantung Aki mobil kalian ya Itu Kalau di Saya pengalaman ya Ini pengalaman saya Itu sekitar 6 sampai 8 jam Dia baru akan Penuh Biasanya ya Atau bisa juga 10 jam Dan ini Kebetulan Ini aki mobil saya Mati lagi Ini aki basah Tadi saya cas Ini jam 10 Saya enggak tahu Nanti Selesainya jam berapa Berapa jam Mungkin nanti Videonya akan saya Cut Dan kalaupun Sudah penuh Nanti saya akan Coba videokan lagi Jadi total Berapa jam Aki ini Penuh ya Cuma Kalau berdasarkan Pengalaman ya Sekitar 6 sampai 8 jam Seperti itu Oke Terus untuk pertanyaan keempat Ada yang bilang Arinanya ya Udah 2 jam Jarumnya kok Enggak Turun-turun Ya Kalau 2 jam Memang enggak cukup Dia Pokoknya Kalau aki mobil Seperti itu Memang 2 jam itu Kurang lah Gitu Terus Ada juga yang bertanya Kalau untuk Aki motor Kenapa dia Enggak nyala Ya Saya juga sudah coba ya Dan Saya juga sudah Buat video juga Untuk yang Aki motor Itu memang Dia enggak Nyala Saya juga enggak tahu Kenapa Apakah dia ngisi Atau enggak Kalau pun Enggisi Ada kemungkinan Aki kalian Yang tekor Dan sebelumnya Saya sudah Videokan juga ya Untuk pembelian Yang Toughware Ini ya Aki Untuk yang Aki motor Itu ternyata Yang aki saya Yang pertama itu Memang Sudah Soak Dan yang masih Berfungsi di motor itu Dan Itu sudah Apa Aki yang itu Memang normal ya Untuk yang Aki yang kedua Aki motornya Kayaknya sih Itu aja ya Saya juga Bingung nih Mau buat Apa lagi Yang pasti sih Seperti itu Jangan lupa Jika kalian suka Video saya ini Klik Like Dan share Pastikan Kalian sudah Menekan Tombol Subscribe ya Oke Itu saja Video saya Kali ini Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Jadi Ini Casan aki yang Sudah selesai ya Jadi Kalau dia memang Sudah selesai Ini dia Jarumnya Akan berada Di Nol Warna hijaunya Menyala Dan Kipasnya Mati Ini Tidak ada Kedengaran Dia langsung Mutus Kayak mutus Arus Koneksi Koneksi Sendiri Totalnya Saya Ngisi Ini Karena Memang Benar-benar Drop Itu Saya Isi Sekitar 10 jam Dari Jam 10 pagi Selesai Jam 10 malam Demikian Yang Mungkin Bisa Saya Review Untuk Review Ulang Untuk Charger Aki Yuset Mat 12 10 Oke Itu Aja Dari Saya Thank you Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh